Sampai jumpa di video selanjutnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Johannes pasal 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkan, menyelamatkannya oleh dia. Tema yang kita ambil dari renungan ini, Yesus datang untuk menyelamatkan dunia. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang anak yang berulang kali melanggar hukum. Lalu dia di penjara. Setiap kali ia masuk penjara, ayahnya selalu datang untuk berusaha menebusnya. Akhirnya seluruh kekayaan ayahnya sampai habis untuk menebusnya dan hatinya pun hampir remuk. Seorang temannya berkata kepada sang ayah. Seandainya dia itu anakku, aku akan lepas tangan. Aku tidak mau mengurusnya lagi. Lalu sang ayah tersenyum dan menjawab, Seandainya dia itu anakmu, aku pun akan melepaskannya. Tapi dia adalah anakku. Aku tidak akan pernah meninggalkannya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian Allah terhadap kita anak-anaknya. Dia tidak ingin melepaskan dan membiarkan kita hancur, tersesat, ke jalan yang salah. Ia senantiasa berusaha mendapatkan kita kembali. Walau kita dalam keadaan salah yang berulang-ulang. Tetapi jangan keliru. Allah memiliki banyak cara untuk merangkul kita. Terkadang dengan peristiwa yang menyenangkan, bahkan peristiwa yang menyedihkan. Tindakan Allah mengutus anaknya adalah untuk membebaskan kita. Itu bukanlah tujuan akhir. Melainkan dia ingin agar kita diterima dan layak menjadi anak-anaknya. Sahabat rohani yang baik hati, dalam naskita Johannes 17, ada seorang varisi dan pemimpin orang Yahudi bernama Nicodemus. Ia mempunyai reputasi teologis yang sangat tinggi. Seperti gelar dokter kehormatan, dia sudah mendengarkan banyak hal tentang Yesus. Tetapi banyak orang varisi yang tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus ke dunia. Namun Nicodemus percaya, karena mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga ia ingin dan rindu bertemu dan bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Ia kemudian menunggu sampai malam tiba, agar tidak ada orang yang melihat. Lalu dia diam-diam menemui Yesus. Ketika bertemu dengan Yesus, ia berkata, Rabbi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab itu tidak ada seorang pun yang dapat melaksanakan, mengadakan tanda-tanda seperti yang kau adakan itu. Nah jika Allah tidak menyertainya, maka Yesus pun menjawab, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, Nicodemus tidak faham bagaimana seseorang dapat dilahirkan kembali sebagaimana Tuhan Yesus katakan. Oleh karena itu Tuhan Yesus menjelaskan kembali bahwa ia sedang berbicara tentang hal-hal rohani. Untuk dilahirkan kembali itu seseorang harus diperbaharui dan menerima roh kudus. Dan Yesus diutus ke bumi untuk menolong kita semua supaya kembali kepada Bapak di surga. Dia harus menderita bagi dosa-dosa kita dan mati agar kita beroleh kehidupan dan keselamatan. Dia mengatakan bahwa kita perlu percaya kepadanya serta memilih jalan kebenaran. Dan jika kita melakukan apa yang benar, maka kita akan hidup untuk selama-lamanya di dalam kerajaan Allah. Sahabat rohani yang baik hati, Nikodemus telah gagal melihat kerajaan Allah yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Ketidakmampuan Nikodemus memahami ucapannya, memperlihatkan bahwa atribut keagamaan yang disandang, bahkan ilmu agama yang dia sandang, bukanlah sebuah jaminan bahwa dia sudah memahami kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Bahkan tidak ada apapun di dalam diri manusia yang membuat manusia itu dapat dibenarkan. Tidak ada satupun perbuatan baik yang dapat dipakai sebagai tiket masuk dalam kehidupan kekal. Hanya Yesus satu-satunya jalan, satu-satunya yang dianugerahkan Allah kepada dunia untuk menebus orang-orang pilihannya, sebagaimana Yesus katakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Sahabat rohani yang baik hati, pesan renungan ini untuk kita, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ayat ini bagaikan sebuah permata yang indah bagi kita semua, yang dituliskan oleh Injil Johanes. Ayat ini menggemakan inti dari misi Kristus dan kasih Allah yang tidak terbatas bagi kita manusia yang berdosa. Inilah sesungguhnya esensi dari kekristianan itu. Tetapi tindakan Allah mengutus anaknya Tuhan Yesus untuk menebus kita bukanlah tujuan akhir, melainkan dia ingin agar kita diterima dan layak menjadi anak-anaknya. Karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dunia, maka kita pun harus bersyukur dan hidup sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Saling mengasihi, saling memaafkan, saling membangun satu sama lain, dan saling mendoakan. Pertanyaannya, Sudahkah kita hidup di dalam kebenaran sebagai respon kita atas karya Yesus yang telah datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan kita? Tuhan menguatkan kita untuk melakukannya? Jadilah orang Kristen yang sejati, yang bersuka cita, karena Yesus datang bukan untuk menghakimi. Maka kita pun tidak boleh saling menghakimi. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapak kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang sungguh besar kepada kami. Kau bukan saja menggembalakan kami sebagai anak-anak-Mu, tetapi Kau luar biasa mengasihi kami sekalipun kami adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak layak dikasih. Tetapi karena begitu besar kasih-Mu akan kami umat-Mu yang penuh dosa dan salah ini, maka Tuhan telah memutus Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dunia. Bukan untuk menghakimi, sekalipun dia hakim yang agung, tetapi dia datang adalah untuk menyelamatkan dan untuk mengampuni kami. Terima kasih Tuhan atas besarnya kasih-Mu dan kasih-Mu itu membuat kami menemukan makna kehidupan sejati dari seorang pengikut Kristus. Karena itu jadilah kami pengikut Yesus yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan perbuatan, dengan kata-kata, dengan cara hidup kami. Karena kami adalah anak-anak Tuhan yang sejati, yang sudah ditebus oleh darah kematian Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, jadikan Yesus menjadi pokok kehidupan dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan anak-anak kami, dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, baik dalam pendidikan, baik dalam pekerjaan, baik dimanapun kami, hidup bersama-sama dengan teman-teman dan saudara kami. Terima kasih Tuhan yang baik, kekuasaan-Mu yang luar biasa, menjadikan kami anak-anak-Mu dan cinta kasih-Mu menjadi teladan bagi kami semua. Jadilah kami juga orang-orang yang tidak menghakimi, tetapi mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan berkati kami sepanjang hari ini, di dalam menjalani hidup kami, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah menonton!